Halo gentlemen, welcome to my channel. Di video kali ini, aku bakalan nge-review salah satu brand lokal asal di Surabaya yang cukup terkenal di Instagram. Apa itu? Port Lucius. Oke gentlemen, jadi yang pertama kita akan membahas dulu sejarah dari Port Blue ini. Tapi sebelumnya, aku mau kasih tau bahwa ini bukan video unboxing atau video sponsor. Karena sepatu ini, aku beli pake uang aku sendiri. Oke, jadi yang pertama adalah Port Blue ini merupakan brand sepatu. yang sudah berliris sejak tahun 2015. Yang awalnya mereka bermain di casual leather shoes. Lebih tepatnya synthetic leather shoes ya. Karena mereka menggunakan bahan-bahan synthetis. Kemudian mereka berkembang. Dan sekarang mereka bermain di lingkup dress shoes. Dengan bahan yang leather. Nah, yang pertama kita akan membahas adalah dosnya. Jadi dosnya yang tadi sudah kita lihat. Untuk dosnya, mereka menggunakan kardus coklat biasa sih. Di sekelilingnya tidak ada keterangan tentang size atau tentang artikelnya apa, warnanya apa. Tidak ada. Nah, kecuali tulisan ini. Ini tulisan Johnson. A, B ini apalagi aku belum tau. Satu ini kayaknya 4x1. Karena saya nyamu beli 4x1. Nah, ketika kita buka dosnya. Nah, kita akan dapet sepatu sama kertas door slag-nya. For your information, ini namanya kertas door slag. Oke, setelah kita lihat dosnya. Sekarang kita ngomongin sepatunya. Nah, artikel yang aku beli ini merupakan artikel Johnson All Black. Jadi, awalnya aku mau beli Oliver All Black, tapi ternyata sold out untuk size 4x1-nya. Akhirnya aku beli Johnson All Black. Oh iya, ini sudah kelihatan sedikit scratch. Karena ini sudah sempat aku pakai. Kalau di websitenya, itu tertulis up brand-nya pull-up leather. Outsole-nya termoplastik rubber. Konstruksinya adalah cemented with high pressure. Nah, untuk leather-nya sendiri, menurutku agak tipis ya leather-nya. Jadi, mungkin bukan pull-up leather sih. Tapi masih tetap leather ya. Karena aku udah coba. Cuma untuk marketing, kayaknya mereka menuliskan pull-up leather. Seperti itu. Karena tekstur pull-up leather agak beda sih. Pull-up leather itu kulit yang ketika kalian tarik, warna yang bisa beda. Nah, kemudian untuk outsole-nya, mereka termoplastik rubber. Untuk outsole-nya sendiri, mereka agak sedikit licin. Mungkin karena tekstur dari outsole-nya ini ya. Mereka yang kurang nge-grip. Untuk bahan lining-nya, mereka lining-nya pakai synthetic leather. Ini. Mereka pakai synthetic leather. Dan di dalamnya ada logo port blue warna. Sekarang, kita ngomongin last-nya. Jadi, kalau last yang ini, ini plain banget. Di sini plain banget. Mereka nggak ada cap-toe atau nggak ada wingtip untuk artikel yang Johnson Allplank ini. Cukup bagus. Kalau misalnya last kayak gini, nggak square toe. Jadi, kalian bisa kenakan last yang seperti ini untuk dipakai cara-cara formal bisa. Dan juga kelebihannya last yang ini, mereka tidak terlalu pointy. Sehingga kalian bisa kenakan sama jean waktu ke kampus. Itu bisa. Nah, untuk informasi yang kalian lihat di samping sini, ini ada kayak semacam jahitan. Itu bukan jahitan. Itu adalah hiasan yang dinamakan weld. Jadi, untuk pemanis sepatu seperti itu. Satu-satunya down size yang menurut aku kurang oke sih adalah talinya. Nah, aku sih berharapnya port blue bisa kasih waxless sih. Sehingga kelihatan lebih classy seperti itu. Nah, untuk pemakaiannya, waktu pertama kali aku pakai, agak sedikit stiff. Pasti karena kulit. Tapi ketika pemakaian kedua dan ketiga, pemakaiannya udah mulai enak, nyaman. Nyaman banget. Dibandingkan kalau misalnya kalian pakai sepatu yang outsole-nya leather. Waktu pertama kali aku pakai juga, aku nggak pakai kaos kaki alias no-show socks. Jadi, gitu. Nah, disininya agak stiff ya. Jadi, ketika kalian pakai no-show socks dengan sepatu ini, agak sedikit sakit waktu awal dipakai. Jadi, saranku kalau kalian pakai sepatu ini, apalagi ini Oxford, karena ini crossing-less system. Jadi, saranku kalian lebih baik pakai kaos kaki waktu pakai sepatu ini. Saran untuk kalian yang mau beli sepatu Ford Blue, saranku adalah pilih satu size di atas, size alias biasanya. Jadi, up size. Jadi, kayak biasanya aku pakai sepatu ini, aku beli sepatu ini. Oke, gentlemen. Itu tadi review tentang Johnson All Black dari Ford Blue. Kalau misalnya kalian ada produk fashion yang ingin di-review di channel ini, silahkan terus di kolom komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini kalau kalian suka video dan channel ini. Be gentlemen. Stay classy. Sampai jumpa di video selanjutnya.